Intro Petugas gabungan dari Porres Cirebon Kota, TNI dan Dinas Perhubungan Keupatan Cirebon melakukan pembelakuan ganjil genap, salah satunya di Titik Kedawung Tuparef. Pembelakuan ini dilakukan bagi kendaraan plat nomor luar Cirebon yang diputar balik oleh petugas terutama yang tidak memenuhi ketentuan ganjil genap. Satu persatu kendaraan yang melintas di Bundarang Kedawung ini diperiksa oleh petugas. Bahkan kendaraan dari luar Cirebon pun diberhentikan oleh petugas. Kegiatan ganjil genap ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang saat ini di Kota Cirebon terus mengalami peningkatan. Kasat Lantas Porres Cirebon Kota AKP Triono Raharja menyampaikan operasi ganjil genap ini dilakukan di tiap titik pintu masuk Kota Cirebon. Guna menekan mobilitas masyarakat khususnya di akhir pekan karena saat ini status Kota Cirebon ada dalam level 4 PPKM. Cirebon Kota saat ini memasuki level 4. Antisipasi dalam long weekend ini kami memberdayakan memperlakukan ganjil genap. Yang di mana ganjil genap ini kita tunjukkan untuk seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Jadi mana saja? Baik, untuk titik, ada 4 titik yang di mana 4 titik tersebut yaitu titik-titik masuk untuk memasuki wilayah Cirebon Kota. Sementara itu, pemberlakuan ganjil genap ini akan dilakukan hingga Senin depan. Mengingat Senin depan dengan harapan dapat menekan mobilitas masyarakat dan menekan penyebaran COVID-19. Yusen Sadra, RCTV, Cirebon